Kakaklah adek jula Apa kabar Mangcebice? Salam sedoloh dari Mangdayat Kota Palembang sudah memiliki perjalanan yang panjang dari masa ke masa Termasuk tentang mode transportasi di Palembang Awalnya dulu transportasi wong Palembang sangat bergantung dengan transportasi sungi Mungkin inilah transportasi yang paling populer di jaman itu Walaupun dari putu lama ataupun lukisan terjengok sebenarnya ada juga transportasi darat Yaitu berupa delman dan beca Perubahan dari transportasi sungi ke darat telahan makin dipakai oleh wong Palembang Diiringi dengan makin berkembangnya kawasan daratan Ditambah lagi ditimbunnya sungi-sungi di Palembang Yang makin mempersempit akses transportasi banyu Sampai akhirnya setelah pasca kemerdekaan muncullah yang disebut Dengan Oplet Apodionian Oplet ini Mulai kapan ada Oplet di Palembang Dan apa baik cerita Oplet di Palembang ini Untuk diskusi kali ini Mangdayat akan berbincang dengan Kakanda Raden Muhammad Kisan Sejarawan Kota Palembang Maka Bicek kali ini Mangdayat akan membahas mengenai Asal-muasal atau sejarahnya Angkot Oplet atau kalau katu Palembang itu taksi Jadi sekarang Mangdayat lagi bareng dengan Kakanda Raden Muhammad Kisan Kita nanya-nanya Cak Manonian cerita sejarah angkot di Palembang Assalamualaikum Kando Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi kali ini Kando Mangdayat pengen minta petunjuk mengenai sejarah angkot atau oplek Atau taksi lah di Palembang Nah sebenarnya di Palembang ini Apa, mana perkembangannya? Ya jadi inilah sebenarnya kita zaman dulu itu Segalanya berjalan itu tidak pernah dicatat Jadi kita kemudian yang punya rasa ingin tahu itu jadi cari-cari tahu Dengan nyengok putu, nyengok film Dengan cerita uang tua-tua Ada gunjingan koran Kita kemudian rangkum-rangkum Sampailah kepada satu kesimpulan Bahwa era oplek Awalnya juga punya oplek Di Palembang pun oplek ya? Oplek ya oplek Oplek itu kan balik namun Tadi oplek sebenarnya ada dua versi Satu versi mengatakan bahwa itu singkatan dari jenis mobil Merek mobil Eropa, Opel, dan Ciproland Tapi ada juga yang mengatakan bahwa oplek itu memang satu jenis Apa namanya? Kenndaraan Apa namanya kan? Varian mobil Varian mobil Varian mobil memang namanya oplek Tapi apapun namanya tetap baik kita nyebutnya oplek Nah istilah angkot itu seingat Kulo itu baru sebenarnya Baru mungkin di sekitar tahun 90-an awal Kalau tidak 91-92 Karena Kulo dulu termasuk yang tidak mudah Nak maki istilah angkot Karena kita masih nyebutnya oplek Tapi di mobil sudah tertulis Angkutan kota Sudah mobil di mobil kan? Nah jadi kalau zaman dulu mobil Ini juga cerita Zaman bingan itu angkot atau oplek itu Sebagian itu punya nama beda-beda Tergantung siapa tokenya Nah di era 90 ditulis angkutan kota dengan nomor Makanya yang dia ingat nomor di pintunya tuh Nah itu yang Nah jadi itu prosesnya Jadi kembali ke soal tadi Mulai kapan itu memang agak susah gitu Cuma menurut cerita-cerita ungbingen Itu sudah ada oplek Rute dari kata kala Belum ada Ampera pada waktu itu Dari kata kala dari 16 Ke bukit Itu sebelum Sebelum apa Kita tahu kan Unsri dididikan tahun 60 Kampus yang di bukit Sementara Ampera baru tahun 62 dibuat Selesai 65 Sementara kampus itu sudah Pada masa itu Cukup jauh Karena ini kan Menurut cerita ungbingen Ada oplek Sampai simpang PHB Sampai simpang PHB Atau perhubungan kodam sekarang Nah dari situ Ung jalan sikil Jalan kaki Baik sikil Baik sikil tadi Sebutnya ada kata-kata baik sikil Jalan kaki situ Nah kalau kita menyingkuk macam itu Artinya sebelum ada Ampera Tapi yang paling kita jingkuk Setelah proyek Ampera ini kelar Tampaknya di bawah itu menjadi Menjadi katakan Terminal 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 dalam kota Jadi ingat kan Segala macam Oplet rute mana-mana Ada di situ Jadi ada mobilnya Mobil Semacam Jeep Willis Itu yang kita sebut Mobil ketek Apa itu ketek Itu bunyi Bunyi ya Pak Bunyi iya Karena bunyi mesinnya itu Tek-tek-tek Apalagi kalau dia baru diengkol Dia kan diengkol kan Kapan dia mati Mesin diengkol Bukan mesin kapal ketek itu Ketek itu Setelah masa itu Karena pada masa itu Sebenarnya ketek Perahu belum ada Masih baru tambangan Baru perahu tambangan Jadi pakai gayung Jadi uangnya pendayung Tambangan namanya Jadi Jadi sebenarnya ketek itu Di mobil-mobil Mobil oplet ini Cuma itu Penamuan lain Sebenarnya uang nyebutnya Karena apa Mungkin Mulai ringan dengan bunyinya Pas diengkol tadi Jadi kan Jadi Sudah kesel menyebutnya Opil Ini sebut Di buketek tadi Bunyi Ada foto-foto Dia itu Nengkolnya di luar mobil Bukan diengkolnya Bukan diengkolnya Itu perlu tenaga luar biasa Itu Nah itu Mobil itu Pintunya itu Tiga Dua di depan Untuk supir Sikok di belakang Jadi Lawangnya Itu kecil kan mobilnya Mobilnya kecil Ya sudah itu Berhadapan Weng itu saling berhadapan Jadi muatnya Cuman weng Enem Lebih rasanya Lebih Belakang tiga-tiga Enam berarti Belakang Paca empat lah Paca empat Empat-empat ya Nah depan Saling sejingong Rai Nah di depan itu Kadang-kadang Sikok Dengan supir Dua Kadang-kadang Disempel Jadi Jadi Tiga uang kan Dingin dulu Mana pulau Nang hitung jumlah Yang penting mobil itu Wawang Wawang Itu kan Itu paling-paling Nah itu Era itu Nah itu Kita jingok diputu-putu Jadi putu-putu itu Di tahun-tahun Di pucuk tahun 65 65 65 Sampai 70-an 70-an itu Mobil jenis-jenis itu Jadi Jadi Unik Mobil-mobil itu Mobil-mobil Mobil Eropa Rasanya itu Bukan mobil Setirnya Sebelah Iya Sebagian Setir kiri Kan Setir kiri Nah itulah Yang awalnya Untuk rute-rutenya Dewi itu Kitoin Ada dewek Atau memang Sudah ditentukan Di jaman Belando Atau jaman Kitoin Indonesia Kalau menurut Menurut Kajian pulau Itu Baru setelah Kita merdeka Jadi percepatan Rute-nya itu Dan itu Ini sebenarnya Menurut perkiraan Dengan Kita pakai Interpretasi Sebenarnya Jadi Pecahnya rute itu 5 km Dari Ampera Jadi pacat Kita cek Kalau kita pergi Ke skip Kita cari Ada patok kuning Itu Biasanya Ada angkuk limu Di mana-mana Itu limu kilo Kalau dari jaraknya Dari limu kilometer Dari Ampera Skip limu kilometer Lewabang limu kilometer Berapa tempat Tapi belum Belum Pancat Dipasti Kenian Tapi ada Pernah terbaco Dapat Sripsi Tahun 2008 Bahwa Memang Seluruh Angkut itu Rutenya Lima kilometer Hanya yang tertentu Pecah Talambut itu Tujuh kilo Ya Betul Ada tertentu Yang agak Panjang Macam Dulu Ada Rute Ampera Sungi Batang Sungi Lais Ada Jadi ingatkan Kapan dia nyebut Batang-batang Lais Batang-batang Lais Itu kan Maksudnya Sungi Batang Sungi Lais Mobilnya agak beda Agak beda Agak panjang Dia rutanya Karena ke Sungi Batang Tapi kemudian Baru kemudian Rute itu Hilang Jadi rute itu Hilang Digenti dari Mabang ke Sungi Lais Dipotong Macam itu Yang paling jauh Yaitu Sungi Batang Sungi Lais Talang bertutu Kalau tidak salah Tapi kalau Talang bertutu Baru kemudian Dipotong juga Mulai KM 5 Kilometer 5 Nah Balik ke soal tadi Itulah mobil-mobilnya Masih mobil macam itu Dengan jarak 5 km Dan Ada kecendungan juga Di titik 5 km itu Itu terminal Terminal Sekaligus Pasar Jadi itu Pasar Sekip Pasar Lemabang Pasar Pasar Tenggubuntung Pasar Tenggubuntung Cuman bukit Agak Bukit yang agak bingung Karena bukit itu Yang ada di Pasar Padang Selanso Itu yang agak beda sedikit Jadi Ada Agak beda sedikit Kalau bukit itu Apa karena Dia rute Atau mungkin Infrastruktur belum selesai Saat itu mungkin Kan ke Unseri kan masih jalan Baisikil tadi Tapi mulai tahun berapa itu Sudah mulai ada Sudah mulai ada Jadi Nah mulai tahun berapa itu Masih tantangan kita Nanya uang tua-tua Kira-kira tahun berapa Mobil itu sampai ke Kampus Unserimian Berarti sampai tahun-tahun Itu mobil Mobil ketek itu Masih Masih ketek Yang mobil-mobil Generasi Toyota baru ini Kalau Toyota ini Mungkin Hubungan dengan Dengan masa Masuknya mobil-mobil Jepang Jadi kalau Tahun 80-an itu 80-an Kalau di Jakarta kan Kita jingok Ada beberapa kejadian Malari itu kan Penolakan itu Awal-awalnya Tapi Mungkin Kalau nyingok Film-film itu Sekitar itulah 79-80 Mobil baru masuk Tapi mobil lama ini Masih dipakai Masih dipakai Ada proses Kalau bahasa budak Sekarang ini Transformasi lah Tidak-tidak Cuman yang unik Siko yang unik Di Pelembang Mesin-mesin Mobil Toyota Gijang Tapi Karoseri belakangnya Kayu Nah ini Yang paling khas Di Pelembang Makanya ada yang ngatakan Pelembang ini luar biasa Kayunya banyak Sampai kemana-mana Sampai kemana-mana Kita ninjak kayu Di rumah ninjak kayu Pas naik kendaraan Ninjak kayu puluh Itu cerita Kelakar Dan sebenarnya Tidak murah Buat dari kayu itu Pada masa itu Mungkin Karena kayu melimpah Kayu melimpah Kayu melimpah Jadi Tidak Tidak Ganti masalah Pada waktu itu Ada tukangnya Tukangnya Ada Dimana-mana tempat Sering kita nyingat Tempat karoseri Di Kertopati itu Banyak Itu di pinggir-pinggir Yang sekarang Jadi ruko itu Tempat Dulu Dulu Ada tempat-tempat Workshop-workshopnya Iya Betul Iya Di situ Sekarang Lada kati-kati lagi Lagi di toko Kalau itu Ya memang Kabarnya itu Cuma di Pelembang Menyingat Produksi kayu Kalau Jakarta Mengidah Kalau Jakarta Bentuk-bentuknya Model-model Bahkan Agak beda Kalau Jakarta Itu Paling agak beda Yang jadi Cangkot Sayangan Paling ya Sayangan Awalnya Sama Mobil-mobil Jiguit Jiguit Kemudian Dia transformasi Mobil Agak kecil Yang apa Keri Hager Itu Kemudian Baru Sekarang Dia Dia memang Agak kecil Ukuran Mobilnya Memang Dari dulu Macam itulah Gak pernah Dia model-model Sekarang Apa Namanya Jenis Jenis Mobil Mobil Toyota Yang Itu Dia Memang Simple-simple Macam itu Kalau yang Untuk Sayangan Jadi umumnya Memang Artinya Perkembangan Angkot Di Palembang Ini Awalnya Semua bertetik Itu Setelah Ampera Dibangun Itu Bertetik Nol Di Ampera Diprediksi Seperti itu Jadi Di bawah Ampera Itu Ada Macam kawat Seling-seling Itu Nah Masing-masing Itu Tergantung Rute Seandainya Rutenya KM5 Sekip Oh Dibuat Ada jalurnya Ada jalurnya Berarti Luas dulu ya Iya Sebelum Luas Itu lah Jadi Sebelum ada Sebelum taman Sebelum ada Nah Jadi Di tengah-tengahnya Ada Rumah makan Ada dua Rumah makan Ada deretan Rumah makan Jadi Rumah makan Situ kan Situ lah Mobil Titik Pertemuannya Disitu 24 jam Karena Bertemu dengan Pasar pagi Pasar pagi ini Baru kemudian Dipindahkan Pada waktu Dipindah ke Jakabaring Menjelang Pond Nah Dulu disitulah Makanya 24 jam 16 Tidak pernah berhenti Angkot Habis malam Nyambung Pasar pagi Semacam itu Berarti hidup dulu ya Angkot dulu ya Hidup luar biasa Kulung merasukkan Masih merasukkan Itu Tahun sebelum reformasi Sebelum reformasi Sebelum masuk Itu Pemindahan Ke Jakabaring Jadi masih Pasar pagi Karena kulung naik Angkot Jam 2 malam Aduh Jam 2 malam Jam 2 malam Ingat dan masih itu Isinya Wong Wong nak ke pasar Wong nak ke pasar pagi Jadi memang Angkot Dulu Jadi Transportasi utama 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 yang masal Belum Belum ada Base kota Base kota kan Kalau tidak salah Tahun 90an 88 88 Ketama kali 88 Kami ingat Karena rute Rutenya panjang Diliwat di depan Unsri Diliwat ke Veteran Rasanya Kalau tidak salah PT nya itu PT Dika Tara Masih ingat Namanya Warnanya hampir sama Lalu tidak Berbeda Haji Putih Iya Haji Putih Itu Penumpangnya Belum banyak Karena belum terbiasa Kan Rute pertama kali Yang kulah ingat Pernah naik Dari Unsri Melambung Lewat Demang Dia turun Sampai ke Pusri Eh tidak tahu Ke Pusri Lewat mana Pokoknya Karena Keasikan Ngobrol Dulu Bisa tidak Teringat Pokoknya Ada yang Rute Pusri Tapi bukan Bukan Lewat Jalan Patal Lewat Jalan Demabang Mungkin Tadi Sudirman Dulu Iya Jadi Itulah Perkembangan Angkot Kita Apalagi Kira Betulan Kami Peralian Zaman Dan Biasa Di Jalan Mana Yang Teringat Teringat Cuman Perlu Ditopang Kalau Perlu Pemerintah Terbuka Dinas Arsip Supaya Ini bisa Buat Pengkajian Untuk Pendelitian Baik Yang sifatnya Simple Praktis Atau Untuk Perencanaan Kedepan Memang Itu Segala hal Tentang Sejarah-sejarah Plembang Cerita Bingin Ini agak Sulit Untuk Dapat Sumber Iya Memang Bang Bingin Itu Tepikir Nggak Kenyata Oke Mungkin Itulah Dulu Oke Oke Jadi Itulah Cerita Tentang Perkembangan Angkot Dari masa Kemasa Dari Jaman-jaman Dulu Ternyata Sudah ada Angkot Dari sebelum Ampera Dibangun Itu Angkot Sudah ada Yang namanya Oplet Demikianlah Video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa menjadi Manfaat Kalau ada Salah-salah Kata Baik dari Narasi Ataupun Video Kami mohon Maaf Kepada Allah Kami mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa nambah Kasana Pengetahuan Kito Tentang Kota Palembang Kalau Mangcebicek Seneng Dengan Video Mangdayat Tolong Di Like Dan Komentarnya Share Juga Kalau Menurut Mangcebicek Bermanfaat Support Juga Channel Mangdayat Dengan Subscribe Dan Pada Khususnya Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Baik Dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abetsulah Kakak Nah Abetsulah